dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 hari ini. Dan seperti apa suasana di gedung MK, kita sudah tersambung dengan produs delapan Irin Wardani. Selamat pagi Irin, Irin dari empat menteri yang diagendakan untuk dipanggil, siapa saja yang akan hadir pada persidangan kali ini dan bagaimana suasana di MK pada pagi hari ini. Silahkan dengan laporan langsung Anda. Selamat pagi Yuda, memang dari keempat menteri yang dipanggil oleh MK pada hari ini yang digatalkan mulai akan didengar kesaksiannya atau dimintai keterangannya oleh para hakim MK. Semua menteri yang diundang, yaitu empat menteri yang diundang oleh MK sendiri, menyatakan diri sudah siap hadir karena sudah diundang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Air Langga Hartarto, Menteri PMK Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dan keempat menteri ini memang akan dimintai keterangannya terlebih untuk di-highlight keterangannya perihal mengenai Bansos yang selama ini dipersoalkan oleh Kudu 01 dan juga Kudu 03. Karena memang menurut dari tim kuasa hukum 01 dan 03 sendiri menyatakan bahwa ada permainan di Bansos sendiri selama masa pemilu kemarin karena Bansos yang sejatinya digunakan untuk bantuan tidak digunakan sebagaimana mestinya, namun digunakan untuk mendulang suara atau menaikkan suara dari pasangan 02. Dan kemudian keempat menteri ini akan digali keterangannya langsung oleh para hakim di Mahkamah Konstitusi. Pihak kuasa hukum dari 01 dan juga 03 tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan. Jadi mereka dipersilahkan untuk hadir dan bahkan diharapkan kehadirannya untuk mendengarkan kesaksian atau keterangan dari para keempat menteri ini. Karena memang sesuai kesepakatan dari sidang-sidang sebelumnya, keempat menteri ini meskipun memang dari pihak 03 sendiri atau kuasa hukum dari tim Ganjar dan Mahfud menyatakan mereka memang meminta bahwa keempat menteri ini dihadirkan, namun mereka akan bersaksi keempat menteri ini akan bersaksi atau diminta keterangan bukan sebagai saksi ahli, bukan juga sebagai saksi ahli dari kedua kubu, yaitu Kudu 01 atau 03, namun hadir sebagai pihak yang diminta keterangannya langsung oleh MK. Soeharto menegaskan bahwa yang berhak untuk memberikan pertanyaan atau meminta keterangan dari keempat menteri ini adalah hanya hakim-hakim MK saja. Jadi kedua kubu ini, 01 dan 03 ini hanya hadir untuk mendengarkan apa yang diberi keterangan oleh para menteri ini. Dan nantinya menteri ini akan hadir tepat pukul 8 karena sidangnya akan hadir tepat pukul 8 sesuai tepat waktu. Tadi juga saya mencari informasi, sidang akan dimulai tepat pada pukul 8 dan menteri akan memasuki pintu di sebelah kiri saya juga melalui pintu lift dari basement. Kemungkinan besar seperti itu karena memang penjagaan di MK sendiri agak sedikit lebih ketat pagi ini. Karena kita tahu bahwa tempat menteri ini juga penjagaannya, kehadirannya memang sangat dinanti-nantikan. Dan dari tadi saya melihat memang meskipun tidak banyak, tidak terlihat banyak pengamanan sendiri di wilayah MK sendiri. Tapi tadi juga saya sempat mendengar kabar bahwa sudah ada sedari pagi, sudah ada beberapa tim gegana yang melakukan pemeriksaan atau pengecekan di ruang dalam sidang seperti itu. Dan kami media hanya bisa berdiri di atau hanya bisa berada di wilayah depan ruang sidang karena sidangnya nanti akan dimulai di belakang saya seperti ini. Seperti tadi saya bilang pukul 8 akan dimulai sidangnya dan menteri akan hadir keempat-empatnya, akan hadir bersamaan menurut informasi yang saya dapat dari juru bicara MK sendiri bersamaan melalui lift di sebelah kiri saya. Dari basement mereka langsung menuju ke lift dan kemudian langsung memasuki ruang sidang seperti itu. Dan sampai saat ini kita masih menunggu apakah memang keempat menteri di kabinet Jokowi-Dodo ini akan hadir tepat waktu dan sidang akan dilaksanakan tepat waktu juga. Baik, Irin Warnani terima kasih untuk laporan langsung Anda dari gedung MK. Selamat bertugas kembali.